Gerhard Müller yang lahir tanggal 3 November 1945 adalah pemain sepak bola profesional asal Jerman. Dia seorang striker produktif yang terkenal dengan penyelesaian akhirnya, terutama di dalam dan sekitar kotak penalti. Dia secara luas dianggap sebagai salah satu pencetak gol terbesar dalam sejarah olahraga. Di tim nasional bersama Jerman Barat dia mencetak 68 gol dalam 62 penampilan, dan di level klub setelah 15 tahun bersama Bayer München, dia mencetak rekor 365 gol dalam 427 pertandingan Bundesliga. Dia pun mencatatkan rekor internasional 66 gol dalam 74 pertandingan klub Eropa. Dengan rata-rata lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan bersama Jerman Barat, Müller berada di urutan ke-21 dalam daftar pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa. Namun dia bermain lebih sedikit dari pemain 48 besar. Dia pencetak gol terbanyak ketiga dalam hal rasio gol terpertandingan. Müller dinobatkan sebagai pemain terbaik tahunan Eropa 1970. Setelah musim yang sukses dibayar München, dia mencetak 10 gol di Piala Dunia FIFA 1970 untuk Jerman Barat dan menerima sepatu emas. Müller memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan 14 gol selama 32 tahun. Pada tahun 1999, Müller menduduki peringkat ke-9 dalam pemilihan pemain terbaik Eropa abad ini yang diadakan oleh Federasi Sejarah dan Statistik Sepak Bola Internasional IFFHS. Pada tahun 2004, Piala memasukkan nama Müller dalam FIFA 100 daftar 100 pemain terhebat dunia yang masih hidup. Müller meninggal tanggal 15 Agustus 2021 pada umur 75 tahun. Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Terima kasih telah menonton!